Pada Juli 2019, aku dipilih saudara-saudariku sebagai pemimpin gereja, dan rekanku adalah Saudari Lin. Saudari Lin telah percaya kepada Tuhan lebih lama, dan telah beberapa tahun menjadi pemimpin. Kupikir ini pasti berarti dia punya kenyataan kebenaran. Di masa depan, aku harus lebih banyak mencari dengannya dan bekerjasama melakukan pekerjaan gereja. Benar. Aku terkejut setelah beberapa waktu. Aku mendapati persekutuannya di pertemuan sebagian besar doktrin. Dia tidak pernah menganalisis kerusakannya sendiri. Sering meninggikan diri dan pamer. Membahas tugas yang dia lakukan, sejauh apa dia bepergian atau penderitaan dia. Lalu saat ditangani, bagaimana dia bertahan dalam tugasnya dan memuaskan kehendak Tuhan. Saat saudara-saudari mendengar persekutuannya, beberapa orang meneteskan air mata. Yang lain dengan sedih berkata, jika kami melakukan tugas dengan benar, kau tidak akan ditangani. Aku sedikit terkejut saat melihat ini. Kupikir, bukankah persekutuan ini memamerkan diri agar orang lain mengagumi dan memuja dia? Aku rasa begitu. Apakah kamu membahas masalah ini dengannya? Suatu kali, aku mengingatkan dia tentang perilakunya. Aku berkata, kau meninggikan diri dan pamer dengan persekutuan seperti itu. Saat selesai, aku terkejut saat dia menjawab dengan kesal. Bagaimana mungkin aku meninggikan diri dan pamer? Semua yang kukatakan adalah fakta. Jika itu salah, bagaimana aku harus bersekutu? Melihat sikapnya, aku hanya bisa berkata, kau harus membaca firman Tuhan dan merenungkan dirimu. Tidak lama kemudian, tanpa memberitahu apapun padaku, saudari Lin memindahkan seorang saudari untuk berhutbah yang tidak terampil dalam hal itu dan memindahkan saudari yang terampil berhutbah ke penugasan lain yang berdampak pada kemajuan pekerjaan Injil. Dia memindahkan orang tanpa prinsip. Benar sekali. Setelah hanya beberapa hari tanpa pertimbangan latar belakang sebenarnya, saudari Lin memindahkan pendatang baru tanpa akar dalam jalan yang benar untuk menghutbahkan Injil. pendatang baru itu menderita karena tertekan, sehingga hampir berhenti percaya. Untungnya, bantuan dan dukungan dia akan penyiraman tepat waktu, lalu keadaan pendatang baru itu membaik. Saat mendengar ini, aku mengingatkan dia lagi. Kita harus punya prinsip tidak bisa bertindak seenaknya dan harus bicara dengan rekan sebelum memutuskan sesuatu. Benar. Namun, dia menolak menerima, menyangkal tanggung jawab, dan membela diri. Aku melihat dia tidak merenung atau introspeksi. Aku juga ingat bagaimana persekutuannya selalu berupa doktrin, dia bertindak sewenang-wenang, dan tidak mencari prinsip kebenaran. Aku yakin, dia pemimpin palsu, dan ingin kulaporkan itu kepada pemimpinku. Tetapi, aku juga sedikit ragu. Kupikir, Saudari Lin telah bertahun-tahun menjadi pemimpin. Baru-baru ini, para pemimpin kami berdiskusi untuk mempromosikan dia. Jika melaporkan dia sebagai pemimpin palsu sekarang, bukankah para pemimpin akan berkata aku terlalu congkak dan sembarangan menuduh orang lain setelah baru menjadi pemimpin? Juga, jika Saudari Lin tahu aku melaporkannya, dia mungkin mengatakan hal negatif tentangku kepada para pemimpin kami. Apa pemimpin kami akan mencopotku jika itu terjadi? Begitu memikirkan itu, aku tidak ingin melaporkan dia. Namun, jika tidak melaporkannya, dia akan terus menjadi pemimpin yang akan merugikan saudara-saudari kami dan merusak pekerjaan gereja. Iya. Selama beberapa hari, aku merasa sangat bimbang, menjadi ragu. Jadi, aku berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan membantuku memahami kehendaknya dan menemukan jalan penerapan. Setelah berdoa, aku membaca kutipan firman Tuhan. Aku akan membacanya. Mengapa orang yang menjadi pemimpin dan pekerja muncul dan bagaimana mereka muncul? Dalam skala besar, mereka diperlukan untuk pekerjaan Tuhan. Dalam skala kecil, mereka dibutuhkan untuk pekerjaan gereja, untuk umat pilihan Tuhan. Perbedaan antara tugas mereka dan tugas orang lain adalah ciri khas mereka. Apa ciri khusus itu? Yang paling ditonjolkan adalah fungsi kepemimpinan. Sebagai contoh, sebanyak apapun jemaat yang dimiliki sebuah gereja, pemimpin adalah kepalanya. Jadi, peran apa yang dimainkan pemimpin ini di antara para jemaat? Mereka memimpin. Mereka memimpin semua umat pilihan Tuhan di gereja. Jadi, apa pengaruh yang mereka miliki terhadap seluruh jemaat? Jika pemimpin ini menempuh jalan yang salah, ini akan berpengaruh besar pada semua umat pilihan Tuhan di gereja. Mereka semua akan mengikuti pemimpin untuk menempuh jalan yang salah. Ini seperti bagaimana Paulus memimpin semua gereja yang dirintisnya serta orang-orang yang diinjilinya dan bertobat. Ketika Paulus tersesat, gereja-gereja dan orang-orang yang dia pimpin juga tersesat. Ketika para pemimpin tersesat, mereka bukan satu-satunya yang terkena dampaknya. Semua saudara-saudari yang berada dalam lingkup kepemimpinan mereka juga terkena dampaknya. Jika seorang pemimpin adalah orang yang tepat, orang yang sedang berjalan di jalan yang benar dan mengejar serta menerapkan kebenaran, orang-orang yang dipimpinnya akan makan dan minum dengan benar dan mencari dengan benar. Dan pada saat yang sama, kemajuan pribadi pemimpin tersebut akan selalu terlihat oleh orang lain. Jadi, jalan yang benar seperti apa yang harus ditembus seorang pemimpin? Itu berarti mampu memimpin orang lain untuk memahami dan masuk ke dalam kebenaran untuk datang kehadapan Tuhan. Seperti apa jalan yang salah itu? Jalan yang salah adalah seringkali mengangkat dan bersaksi tentang diri sendiri, mengejar status, ketenaran, dan keuntungan, serta tidak pernah memberi kesaksian tentang Tuhan. Apa dampaknya pada orang-orang di bawah mereka? Ini membawa orang-orang tersebut kehadapan mereka. Orang akan menyimpang dari Tuhan dan dikendalikan oleh mereka. Jika Engkau memimpin orang untuk datang kehadapan-Mu, artinya Engkau sedang memimpin mereka untuk datang kehadapan manusia yang rusak, dan Engkau sedang memimpin mereka untuk datang kehadapan iblis, bukan Tuhan. Hanya memimpin orang untuk datang kehadapan kebenaran lah yang berarti memimpin mereka untuk datang kehadapan Tuhan. Para pemimpin dan pekerja tidak peduli entah mereka menempuh jalan yang benar atau salah, memiliki pengaruh langsung terhadap umat pilihan Tuhan. Jika mereka belum memahami kebenaran, banyak dari antara umat pilihan Tuhan mengikuti secara membabi buta. Pemimpin bisa saja orang yang baik dan mereka mengikutinya. Pemimpin bisa saja orang yang jahat dan mereka juga mengikutinya. Mereka tidak membeda-bedakan. Mereka mengikuti saat dipimpin siapapun pemimpinnya. Oleh karena itu, sangatlah penting agar gereja memilih orang-orang yang baik untuk menjadi pemimpin mereka. Jalan mana yang ditempuh orang beriman berkaitan langsung dengan jalan yang ditempuh oleh para pemimpin dan pekerja. Dan dalam berbagai tingkatan, dapat dipengaruhi oleh para pemimpin dan pekerja tersebut. Amin. Dalam firman Tuhan, aku melihat jalan yang pemimpin ambil dan apa mereka mengejar kebenaran tidak hanya berdampak pada diri sendiri. Itu secara langsung memengaruhi pekerjaan seluruh gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Benar. Jika pemimpin gerejanya orang yang tepat yang mengejar kebenaran, maka saudara-saudari bisa mengambil manfaat dari mereka dan merasa mudah menempuh jalan penyelamatan. Jika pemimpin gereja tidak mengejar kebenaran atau mengambil jalan yang benar, mereka tidak bisa membimbing orang lain memahami kebenaran atau masuk ke kenyataan firman Tuhan dan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Benar. Pemimpin gereja dimaksudkan untuk memimpin. Seperti ungkapan, orang tak bisa memutuskan dan bebek tidak bisa terbang tanpa pemimpin. Jika pemimpin tidak fokus mengejar kebenaran, mereka hanya bisa menyesatkan orang lain. Iya. Aku teringat saudari Lin tidak mencari kebenaran saat sesuatu terjadi, dia juga tidak instrospeksi diri, tidak bisa menyelesaikan masalah saudara-saudarinya. Dia bicara dokterin dalam tugas-tugasnya dan pertemuan, juga meninggikan diri dan pamer, membuat saudara-saudarinya menyembah dan mengaguminya. Dalam tugasnya, dia congkak, merasa benar sendiri dan sewenang-wenang, tidak pernah menerima nasihat yang benar. Jika tidak segera diberhentikan, dia hanya akan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan dan merugikan saudara-saudarinya. Pemimpin palsu seperti ini muncul di gereja kami adalah bencana bagi saudara-saudari kami. Benar. Aku juga ingat telah berdoa di hadapan Tuhan, bersumpah akan melindungi kepentingan rumah Tuhan dan berusaha keras melakukan tugasku dengan baik. Tetapi saat sesuatu yang melanggar kebenaran dan merugikan kepentingan gereja muncul, aku sembunyi seperti kura-kura ketakutan dan membela kepentinganku sendiri. Aku tahu saudari Lin congkak dan semena-mena saat bertugas, tidak menerima kebenaran sama sekali dan sudah memengaruhi pekerjaan rumah Tuhan. Aku harusnya melaporkan dia, tapi malah berusaha melindungi diri karena khawatir saudari Lin akan mengatakan hal buruk tentangku saat dia tahu. dan pemimpin kami akan menggantikanku. Aku diam saat pemimpin palsu mengacau dan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, bukannya maju untuk melindunginya. Aku egois dan hina, sama sekali tidak punya hati nurani. Aku tahu tidak boleh egois lagi. Aku harus menerapkan kebenaran, memiliki rasa keadilan, berdiri di sisi Tuhan, dan melindungi kepentingan rumah Tuhan. Saat menyadari itu, aku putuskan melapor kepada pemimpin kami. Syukur kepada Tuhan, tindakan ini sesuai dengan kandak Tuhan. Lalu pada pertemuan dengan para pemimpinku, aku menjelaskan semua perilaku yang dilakukan saudari Lin. Saat selesai, aku terkejut ketika salah satu pemimpin membaca kutipan firman Tuhan tentang antikristus, memangkas dan menanganiku dengan keras, berkata ambisi dan hasratku akan status besar, menjadi pemimpin membuatku haus kekuasaan. dia menyuruhku lebih banyak merenungkan diri dan fokus menangani pekerjaan gereja dengan baik bersama saudari Lin. Pemimpin kami yang lain berkata, saudari Lin punya kualitas baik dan bisa melakukan kerja nyata. Aku tercengang setelah mendengar semua ini. Kupikir, kenapa seperti ini hasilnya? Semua yang kukatakan kepada mereka benar, tetapi mereka langsung menanganiku tanpa menyelidiki. Ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Benar. Mereka harus memastikan agar keputusan bisa akurat. Awalnya, aku ingin menjelaskan lebih banyak tentang saudari Lin. Namun, aku berpikir, jika bicara lebih banyak, para pemimpin akan berkata aku tidak merenungkan diri dan menerima kebenaran serta mencopotku. Lalu, apa yang akan kulakukan? Setelah memikirkannya, aku putuskan menghentikannya. Namun, itu berarti saudari Lin masih pemimpin dan pekerjaan gereja pasti terpengaruh. Ya. Suatu hari, seorang saudari melapor, saudari Lin sebagai pengawas pekerjaan Injil hanya bisa memaksa bawahannya menyebarkan Injil. Saat orang punya keadaan atau kesulitan, dia tidak bersekutu untuk menyelesaikannya. Ini membuat pekerjaan Injil makin tidak efektif. Dia ingin aku segera bersekutu dengan saudari Lin. Kupikir, pekerjaan terpenting pemimpin adalah bersekutu pada firman Tuhan dan menyelesaikan kesulitan saudara-saudari dalam tugas mereka. Saudari Lin berhotbah tanpa henti, tapi tak menyelesaikan masalah apapun. Bukankah persekutuannya hanya doktrin kosong? Benar. Jadi, aku langsung menemui saudari Lin untuk membahas masalah ini. setelah selesai, aku terkejut saat dia berbalik dan berkata, siapa bilang aku tidak menyelesaikan masalah nyata? Siapa yang mengatakannya? Mana orangnya? Kulihat dia tidak menerima kebenaran sama sekali, tidak merenungkan atau introspeksi. Reaksi pertamanya adalah bertanya siapa yang melaporkannya. Aku makin yakin dia pemimpin palsu. Jika terus menjadi pemimpin, dia hanya akan merugikan dan menghambat pekerjaan rumah Tuhan. Aku ingin melaporkan ini kepada para pemimpin kami. Namun, aku ingat terakhir kali aku melaporkan masalah. Saudari Lin tidak diganti dan aku ditangani para pemimpin. Jika melapor kepada mereka lagi, tidakkah para pemimpin akan berpikir aku sengaja mencari masalah dengan saudari Lin? Tidakkah mereka berpikir aku bukan orang yang tepat, tidak bisa menjadi rekan yang baik? Mereka akan mengutukku karena mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, memberhentikanku dari tugas dan mengirimku ke renungan rohani? Saat memikirkan ini, aku mulai khawatir lagi. Namun, tidak melaporkannya membuat hati nuraniku gelisah. Jadi, aku berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu saudari Lin itu pemimpin palsu yang harusku singkap dan laporkan. Tetapi, aku selalu merasa dibatasi oleh kekuatan gelap. Aku takut ditangani dan diberhentikan dari tugasku. Tuhan, tolong bimbing dan bantu aku mengenal diriku. Dalam salah satu saat teduhku, aku menonton video pembacaan firman Tuhan yang sangat membantuku. Mari kita tonton bersama. Baik. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Kebanyakan orang ingin mengejar dan menerapkan kebenaran, tetapi seringkali mereka hanya memiliki tekad dan keinginan untuk melakukannya. Kebenaran belum menjadi hidup mereka. Akibatnya, saat mereka bertemu kekuatan jahat atau menghadapi orang-orang keji dan jahat yang melakukan perbuatan jahat atau para pemimpin palsu dan anti-Kristus melakukan sesuatu dengan cara yang melanggar prinsip sehingga menyebabkan pekerjaan rumah Tuhan mengalami kerugian dan membahayakan umat pilihan Tuhan, mereka kehilangan keberanian untuk berdiri dan angkat bicara. Apa artinya saat engkau tidak punya keberanian? Apakah itu berarti bahwa engkau malu atau sukar berbicara? Atau apakah engkau tidak memahami hal itu sepenuhnya dan karenanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara? Tidak satupun dari hal-hal ini, ini berarti bahwa engkau sedang dikendalikan oleh beberapa jenis watak yang rusak. Salah satu watak ini adalah kelicikan. Engkau memikirkan dirimu sendiri terlebih dahulu, berpikir, jika aku berbicara, apa manfaatnya bagiku? Jika aku berbicara dan membuat seseorang tidak senang, bagaimana kami bisa rukun di masa depan? Ini adalah mentalitas yang licik, bukan? Bukankah ini adalah hasil dari watak yang licik? Yang lainnya adalah watak yang jahat dan egois. Engkau berpikir, apa hubungan antara kehilangan minat akan kepentingan rumah Tuhan dengan diriku? Mengapa aku harus peduli? Itu tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika aku melihatnya dan mendengar hal itu terjadi, aku tidak perlu melakukan apapun. Itu bukan tanggung jawabku. Aku bukanlah pemimpin. Hal-hal semacam itu ada di dalam dirimu, seolah-olah hal itu telah muncul dari pikiran bawah sadarmu dan seolah-olah hal itu menempati posisi permanen di dalam hatimu. Semua itu adalah watak manusia yang rusak dan jahat. Engkau tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan. Semua itu harus diproses terlebih dahulu oleh otakmu dalam benakmu. Semua yang kau katakan adalah kebohongan, bertentangan dengan fakta. Semua itu ada dalam pembelaan palsumu sendiri demi keuntunganmu sendiri. Beberapa orang tertipu dan itu cukup baik bagimu. Perkataan dan tindakanmu telah mencapai tujuanmu. Inilah yang ada di dalam hatimu. Inilah watakmu. engkau sepenuhnya dikendalikan oleh watak jahatmu sendiri. Engkau tidak memiliki kuasa atas apa yang kau katakan dan lakukan. Sekalipun engkau mau, engkau tidak mampu mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan apa yang sebenarnya kau pikirkan. Sekalipun engkau mau, engkau tidak mampu menerapkan kebenaran. Sekalipun engkau mau, engkau tidak mampu melaksanakan tanggung jawabmu. Semua yang kau katakan, lakukan dan terapkan adalah kebohongan dan engkau hanya bersikap ceroboh dan asal-asalan. Jelas, engkau sepenuhnya dibelenggu dan dikendalikan oleh watakmu yang jahat. Engkau mungkin mau menerima dan berjuang mengejar kebenaran, tetapi itu bukan tergantung pada dirimu. Engkau hanyalah boneka daging yang rusak. Engkau telah menjadi alat iblis. Engkau mengatakan dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh watakmu yang jahat. Dalam hatimu, engkau berpikir, kali ini aku akan berusaha keras dan aku akan berdoa kepada Tuhan. Aku harus mengambil sikap dan menegur orang yang mengganggu pekerjaan rumah Tuhan yang tidak bertanggung jawab dalam tugas mereka. Aku harus memikul tanggung jawab ini. Jadi, dengan susah payah, engkau mengumpulkan keberanian dan angkat bicara. Hasilnya, saat orang lain tersebut memukul meja dan marah, engkau merasa tidak berdaya dan engkau mundur. Apakah engkau benar-benar memegang kendali atas dirimu? Apa gunanya keberanianmu? Apa gunanya tekat dan ketetapan hatimu? Semua itu tidak berguna. Engkau pasti telah mendapati dirimu dalam keadaan ini berkali-kali. Engkau memaafkan dirimu sendiri pada kesulitan pertama, merasa bahwa tidak ada yang dapat kau lakukan. Engkau menyerah pada dirimu sendiri, percaya bahwa engkau bukan orang yang mencintai kebenaran dan bahwa engkau telah sama sekali disingkirkan. Memang benar bahwa engkau tidak mencintai kebenaran, tetapi apakah engkau telah mengejar kebenaran? Sudahkah engkau menerapkan kebenaran? Apakah engkau tidak memahami apapun setelah mendengarkan kotbah selama bertahun-tahun? Mengapa engkau tidak mampu menerapkan kebenaran sedikitpun? engkau tidak pernah mencari kebenaran apalagi menerapkan kebenaran. Engkau hanya terus berdoa membangun tekadmu membuat ketetapan hati dan mengucapkan sumpah. Dan apa hasil dari semua ini? Engkau tetap orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya. Engkau tidak memancing kemarahan siapapun, engkau juga tidak menyinggung siapapun. Jika suatu masalah bukan urusanmu, engkau akan menjauh darinya dan berpikir, aku tidak akan mengatakan apapun tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku dan ini tanpa terkecuali. Jika ada apapun yang dapat merugikan kepentinganku sendiri, kebanggaanku atau harga diriku, aku tetap tidak akan peduli dan akan memperlakukan semuanya itu dengan hati-hati. Aku tidak boleh bertindak dengan gegabah. Orang yang paling menonjol akan diserang pertama kali dan aku tidak sebodoh itu. Engkau benar-benar berada di bawah kendali watak-watak rusakmu yang penuh kejahatan, kelicikan, kekerasan, dan membenci kebenaran. Watak-watak jahat itu membuatmu kelelahan dan telah semakin berat bagimu untuk menanggungnya, bahkan lebih berat daripada tiara emas yang dipakai si Raja Kera Sun Wukong. Hidup di bawah kendali watak yang rusak sangat melelahkan dan menyiksa. Amin. Aku mengerti dari firman Tuhan. Aku tidak berani melaporkan Saudari Lin karena aku egois. Saat terjadi sesuatu yang kupikirkan kepentinganku, bukan pekerjaan gereja. Aku dengan jelas melihat Saudari Lin adalah pemimpin palsu. Aku tahu jika tidak segera diganti, dia akan makin merugikan pekerjaan gereja. Aku juga tahu harus terus menyingkap dan melaporkannya, tetapi takut jika laporanku gagal, aku akan ditangani, bahkan diberhentikan. Jadi aku mencoba melindungi diri sendiri dan menutup mata. Dalam segala hal, aku melindungi kepentinganku dan mengabaikan kepentingan rumah Tuhan. Aku terlalu egois dan tercelah. Bukan hanya merugikan saudara-saudariku, aku juga mengkhianati amanah Tuhan. Bagaimana bisa dibilang aku menggenapi tugasku dengan setia? Aku memihak iblis dan menjadi kaki tangan pemimpin palsu. Meskipun dari luar, aku tidak melakukan kejahatan besar. Ada pemimpin palsu yang mengganggu pekerjaan rumah Tuhan, tetapi aku tidak menerapkan kebenaran atau melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Aku justru menoleransi pemimpin palsu merugikan itu. Apa bedanya aku dengan saudari Lin yang merugikan dan mengganggu pekerjaan gereja? Bukankah ini juga menjadikanku pemimpin palsu? Saat memikirkan ini, aku segera berdoa untuk bertobat kepada Tuhan. Berkata aku tidak ingin egois, tercelah, dan hanya melindungi kepentinganku lagi. Aku ingin bertindak menerapkan kebenaran dan melaporkan saudari Lin lagi. Syukurlah. Setelah itu, aku mengatur pertemuan dengan beberapa diakan gereja, juga saudari Xiao yang bertanggung jawab atas pekerjaan gereja. Aku memberitahu mereka tentang semua perilaku saudari Lin, meminta mereka menilai menurut prinsip dan mencari tahu cara menangani masalah ini. Saat selesai, diakan penyiraman juga menyebutkan beberapa masalah saudari Lin. Saat itu, saudari Xiao tidak mengatakan apa-apa, kecuali dia akan menyelidiki masalah itu. Lalu pertemuan itu segera berakhir. Apakah saudari Lin diberhentikan setelah itu? Awalnya, kupikir aku telah dengan jelas menjelaskan masalahnya, dan saudari Lin akan segera diganti. Aku tidak pernah membayangkan akan dipangkas dan ditangani sangat keras lagi. Suatu hari, saudari Xiao datang untuk bicara empat mata. dia bilang, aku seharusnya mendatanginya jika menemukan masalah dan tidak bicara tentang saudari Lin di depan diaken gereja lain. Dia berkata, aku menindas orang yang punya pekerjaan roh kudus dan mengganggu kehidupan gereja. Dia juga bilang, aku harus melihat perkembangan orang tidak sembarang melabeli orang. Akhirnya, dia bertanya kepada aku, kau melaporkan dia sebagai pemimpin palsu. Apa kau punya pengganti yang lebih baik? Jika tidak, dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Kami sudah menyelidikinya. Saudari Lin punya kualitas cukup untuk melakukan tugas pemimpin. Mendengar dia mengatakan itu, hatiku langsung mencelus. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengakhiri percakapan. Aku menangis setelah pulang ke rumah malam itu. Tidak tahu cara mengalami lingkungan ini. Kupikir, mengapa semuanya menjadi makin rumit. Semua yang kukatakan fakta dan ini masalah yang jelas. Mengapa mereka tidak serius menyelidiki ini dan mencari tahu? Mengapa setiap kali melaporkan masalah saudari Lin, semua orang menangani dan menyingkapku? Aku merasa aku yang dizalimi. Aku sadar akulah yang menyebabkan gangguan di mata mereka. Apa itu berarti para pemimpin kami akan mencopotku dari tugasku? Apa ini berarti keadaanku tidak mungkin berjalan baik? Jika itu benar, lebih baik aku keluar dari lingkungan ini. Aku lebih suka tidak menjadi pemimpin. Terlalu banyak siksaan. Dengan pemikiran itu, aku memutuskan menulis surat pengunduran diri. Namun saat bersiap-siap menulisnya, aku merasakan rasa menyalahkan diri yang mendalam. Dalam kesengsaraanku, aku menghadap Tuhan dan berdoa sambil menangis lagi. Aku berkata, Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tolong bimbing aku memahami kehendakmu dan tunjukkanlah jalan penerapan. Setelah berdoa, aku membaca kutipan firman Tuhan yang membantuku memahami prinsip cara memperlakukan pemimpin dan pekerja. Aku akan membacanya. Baiklah. Sikap apa yang benar terhadap seorang pemimpin atau pekerja? Jika apa yang mereka lakukan benar, maka engkau bisa menaati mereka. Jika tidak, engkau bisa menyingkapkan mereka, bahkan menentang mereka dan membantah. Jika mereka tidak mampu melakukan pekerjaan nyata dan disingkapkan sebagai pemimpin atau pekerja palsu atau anti-Kristus, engkau dapat menolak kepemimpinan mereka dan melaporkan serta menyingkapkan mereka. Namun, karena tidak memahami kebenaran, beberapa umat pilihan Tuhan menjadi pengecut dan tidak berani melakukan apapun. Mereka berkata, Pemikiran seperti itu sedikit tidak masuk akal. Apakah orang-orang semacam itu memiliki iman yang sejati? Apakah pemimpin dapat mewakili Tuhan saat mengeluarkanmu? Apakah dikeluarkan oleh pemimpin palsu berarti engkau tak akan diselamatkan? Apakah dirimu diselamatkan atau tidak itu ditentukan oleh sikapnya terhadapmu? Jika dia mengeluarkanmu secara tidak adil, mengapa tidak melaporkannya ke pemimpin yang lebih tinggi? Ini membuktikan engkau tidak percaya kebenaran berkuasa di gereja. Ini memperlihatkan bahwa engkau tidak memiliki iman yang sejati, bahwa engkau bukanlah orang yang benar-benar percaya. Jika percaya pada kemahakuasaan Tuhan, mengapa engkau takut akan pembalasan pemimpin palsu? Dapatkah dia menentukan nasibmu? Jika engkau mampu mengenali dan mendeteksi bahwa tindakan mereka bertentangan dengan kebenaran, mengapa tidak bersekutu dengan umat pilihan Tuhan yang memahami kebenaran? Engkau punya mulut, jadi mengapa engkau tidak berani angkat bicara? Mengapa engkau begitu takut kepada pemimpin palsu? Ini membuktikan bahwa engkau seorang pengecut tidak berguna. Sangat sulit bagi orang semacam itu untuk diselamatkan. Intinya, mereka adalah antek-antek iblis jika ketika diancam oleh pemimpin palsu atau anti-Kristus, engkau tidak berani melaporkan mereka dan berjanji untuk bergabung dengan mereka di masa depan. Ini berarti engkau mengikuti iblis. Orang semacam ini bukan umat pilihan Tuhan. Mereka sampah. Amin. Aku merenungkan firman Tuhan dan sadar kita harus jujung prinsip kebenaran tentang cara memperlakukan pemimpin dan pekerja, tidak serta-merta mematuhi mereka. Iya. Saat mereka melakukan hal yang benar yang sesuai prinsip kebenaran, kita harus mendukung dan bekerja sama. Namun, pemimpin palsu yang tidak melakukan kerja nyata harus disingkap, dilaporkan, dan dikeluarkan. Saat bersekutu dengan saudara-saudariku di masa lalu, aku selalu mengatakan, di rumah Tuhan, kebenaran dan keadilan berkuasa. Juga para pemimpin palsu dan anti-Kristus pada akhirnya tidak akan bertahan. Akhirnya, mereka akan disingkap dan disingkirkan. Iya. Namun, saat pemimpin palsu benar-benar muncul, aku tidak berani menyingkap dan melaporkannya. Lalu, keliru berpikir begitu menyinggung pemimpinku, mereka akan menekan, menghukum, dan mencopotku dari tugas, lalu harapanku akan penyelamatan hilang. Untuk melindungi diri, aku bersedia berkompromi, menarik diri, bahkan mengundurkan diri, seperti prajurit yang lari dari medan perang. Ini tidak bisa menghasilkan kesaksian, dan aku pengecut. nasibku ada di tangan Tuhan, keselamatanku ada di tangannya, dan itu ditentukan oleh apakah aku menerapkan kebenaran dan mengubah watak hidupku, bukan oleh pemimpin manapun. Benar. Kebenaran dan Kristus berkuasa di rumah Tuhan. Melaporkan pemimpin palsu adalah melindungi kepentingan rumah Tuhan, hal positif, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun para pemimpin menangani atau memberhentikanku, aku percaya Tuhan memeriksa segalanya, dan cepat atau lambat fakta akan terungkap. Benar. Tuhan itu benar, dan Dia memeriksa segala sesuatu. Aku juga sadar Tuhan mengizinkan pemimpin palsu muncul di gereja agar kita bisa menumbuhkan kebijaksanaan dan tidak tertipu atau dibatasi oleh mereka. juga agar bisa menerapkan kebenaran, bertindak, dan menyingkap pemimpin palsu benar-benar berperang melawan iblis. Karena Tuhan menginginkan prajurit kerajaan yang baik, mereka yang bisa bersaksi tentang Tuhan di hadapan kekuatan jahat iblis. Iya. Sebagai pemimpin gereja, tugasku adalah melindungi pekerjaan gereja, melindungi saudara-saudariku dari bahaya para pemimpin palsu dan antikristus, serta membimbing saudara-saudari untuk memahami kebenaran agar bisa menolak pemimpin palsu dari hati. Setelah menyadari ini, aku mengerti seharusnya tidak merasa dibatasi oleh pemimpin dan terus melaporkan pemimpin palsu. Syukur kepada Tuhan. Jadi, aku berdoa di hadapan Tuhan. Aku berkata, Tuhan, aku salah. Aku ingin bertobat, berhenti melindungi diri sendiri dan memilih melarikan diri. Aku menyerahkan masalah ini ke tanganmu. Jika kesempatan lain datang, aku akan laporkan pemimpin palsu ini. Tolong bukakan jalan untukku. Amin. Jadi, bagaimana hasilnya? Tidak lama setelah itu, karena mereka congkak, sewenang-wenang, dan tidak melakukan kerja nyata, para pemimpin di atasku diganti satu demi satu. Jadi, aku segera melaporkan perilaku saudari Lin kepada para pemimpin yang baru terpilih. pada saat yang sama, saudara-saudariku juga datang dan bersekutu denganku mengevaluasi perilaku saudari Lin. Lalu kami sepakat memutuskan dia pemimpin palsu dan harus dilaporkan. Syukur kepada Tuhan. Saat melihat saudara-saudariku menilai saudari Lin dan mereka siap melindungi kepentingan rumah Tuhan, aku merasa malu karena merasa diriku telah lalai. jika aku terus menyingkap dan melaporkan saudari Lin, saudara-saudariku mungkin lebih awal mengembangkan penilaian tentang dia. Saat mendengar pemimpin kami berkata dia akan segera diganti, aku sangat terharu sampai hampir menangis. Beberapa hari kemudian, saudari Lin diberhentikan dari tugasnya. Gereja memilih pemimpin baru dan semua aspek pekerjaan gereja kembali normal. Syukur kepada Tuhan. Tidak lama setelah saudari Lin diberhentikan, saudari Xiao yang mengawasi pekerjaan gereja kami juga diberhentikan dan dipulangkan karena punya watak congkak, menggabaikan tugas dan menjadi tameng bagi pemimpin palsu. Saat melihat hasil ini, aku memuji kebenaran Tuhan di dalam hati. Tetapi aku merasa lebih malu lagi. Untuk melindungi kepentinganku, aku tidak mempertimbangkan kepentingan rumah Tuhan. Saat laporanku tentang pemimpin palsu ditekan, aku ingin menjadi pengkhianat, juga tidak berani menegakkan prinsip. Aku tidak punya pemahaman tentang watak benar Tuhan, aku sungguh buta. Setelah mengalami ini, aku benar-benar melihat bagaimana rumah Tuhan dan dunia itu berbeda. Semua orang di dunia hidup berdasarkan filosofi duniawi iblis, dan hanya para penjilat berhati busuk yang bisa makmur. Namun, kebenaran Kristus dan keadilan berkuasa di rumah Tuhan. Iya. Meskipun pemimpin palsu dan anti-Kristus bisa berkuasa, mereka tidak akan menemukan pijakan. Hanya dengan menerapkan kebenaran, melindungi kepentingan rumah Tuhan dan bertindak sesuai prinsip sejalan dengan kehendak Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.